assalamualaikum sobat youtube selamat datang di ahlo the project channel apa itu lampu sontek baiklah lampu sontek ialah salah satu jenis lampu merkuri lampu sodium bertekanan tinggi ini umumnya digunakan untuk penerangan jalan umum pada bola lampu ini terdapat dua buah tabung yaitu tabung dalam dan tabung luar tabung dalamnya terbuat dari stelox berisi gas sodium untuk melepaskan elektron dan berisi sedikit lebih banyak merkuri untuk menaikkan tekanan gas sodium dan tegangan kerja lampu dan tabung dalamnya berisi juga gas argon beserta gas senon untuk keperluan starting gasnya tabung luarnya terbuat dari kaca berfungsi untuk melindungi tabung dalam dari udara dan untuk mempertahankan kekonstanan temperatur tabung dalamnya lampu sontek ini proses menyalanya untuk mencapai cahaya normal membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit lampu sontek ini saat menyala warna awalnya merah kekuningan dan setelah lampunya menyala normal warna yang dihasilkannya merah kekuningan juga namun sangat terang Oke sebelum kita masuk ke cara pengkabelannya saya akan menjelaskan dulu tentang komponen yang dibutuhkan untuk merakit jenis lampu sontek ini untuk merakit lampu ini minimal kita membutuhkan tiga komponen listrik pertama bales BSN atau travel travel BSN yang berfungsi sebagai penstabil tegangan atau untuk menaikkan tegangan dan membatasi tegangan listrik yang masuk ke lampu kedua ignitor sn58 kuning fungsinya untuk men-starter lampu atau untuk menaikkan tegangan saat pemanasan elemen di dalam bola lampunya dan yang ketiga yaitu bola lampu sontek fungsinya sebagai pencahayaan baiklah mari langsung saja saya peragakan cara pemasangan kabelnya pertama kabel netral dari sumber masuk dulu ke terminal ignitor yang berkode n selanjutnya kabel netral dari sumber langsung masuk ke lampu kedua kabel arus dari sumber masuk dulu ke input mcb selanjutnya dari output mcb kabel kabel arusnya masuk dulu ke terminal input balas yaitu ke terminal yang dempet dua namun ke terminal yang paling pinggir selanjutnya dari terminal output balas di sampingnya atau dari terminal tengah balas kabel arusnya menuju ke terminal input ignitor yaitu ke terminal tengah pada ignitor selanjutnya dari terminal output balas satunya lagi atau dari terminal paling pinggir Yang terpisah sendiri, kabel arusnya, menuju juga ke terminal input ignitor, yaitu, yang berkode L Dan, dari terminal output balas ini, kabel arusnya, langsung masuk, ke lampu Oke, cara pemasangan kabelnya, sudah, selesai Sekarang, mari kita hidupkan, lampunya Pertama, saya hidupkan dulu, MCB nya Lampunya pun, kini, menyala Diawali dengan pencahayaan yang kurang terang, dan, setelah menunggu sekitar 5 menit, baru cahaya lampunya, normal Kini, cahaya lampunya pun, sangat terang Lampu soundte ini, berbeda dari lampu jenis ML, HP LN, HP IT, dan, jenis-jenis lampu Mercury, yang lain Karena, lampu soundte ini, di saat kita matikan, dan langsung kita nyalakan kembali, lampu ini, langsung, menyala lagi Atau, membutuhkan waktu yang lebih singkat, untuk, menyala kembali Sedangkan lampu jenis yang lain, membutuhkan waktu yang lumayan lama, untuk start, kembali Baiklah, sekian dulu, videonya, mudah-mudahan, bermanfaat Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton